Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar bagaimana pergerakan kamera pada Blender Nah sekarang saya sudah membuat dua buah objek yaitu Cube dan Suzanne Yang nantinya kita akan jadikan sebagai objeknya Untuk masuk ke mode kamera maka kita bisa menekan tombol 0 pada keyboard Nah begitu ditekan tombol 0 disini tidak terjadi apa-apa Karena kita belum mempunyai kamera pada viewport ini Nah kita akan buat dulu kamera dengan cara sip A kemudian pilih kamera Kemudian kita naikkan ke atas kira-kira disini Nah untuk masuk ke mode kamera kita tekan tombol 0 pada keyboard Nah kenapa disini kita tidak melihat apa-apa Karena posisi kamera ini berada di atas objek ini Selain menggunakan tombol 0 kita juga bisa memasuki mode kamera Dengan klik lambang kamera yang ada di kanan atas Sehingga kita pun bisa memasuki mode kamera Secara lain yang bisa kita gunakan untuk masuk ke mode kamera adalah Dengan kita bikin dulu atau kita tentukan dulu posisi dari tampilan viewport ini Kita sesuaikan dulu posisinya Kalau sudah tekan tombol ctrl alt 0 pada keyboard Sehingga sekarang kita bisa melihat tampilan kamera sudah menyesuaikan dengan tampilan yang kita lihat tadi Nah untuk mengaturnya kita bisa zoom sedikit Nah tekan tombol N Disini kita masuk menu view Nah disini kita bisa kamera to view untuk mengunci kameranya Sehingga kita bisa melakukan perubahan pada pandangan yang kita inginkan Kalau sudah matikan kembali kamera to view nya Nah kalau kita lihat disini kita sudah memiliki kamera yang mengarah ke objek monkey Selain itu kita bisa juga membuat mode kamera ini seperti saat kita sedang berjalan Mungkin bagi teman-teman yang suka bermain game di pc maka ini mungkin akan familiar dengan mode seperti ini Kita masuk dulu ke mode kamera dengan tekan tombol 0 pada keyboard Kemudian klik view dan pilih navigation dan pilih world navigation Kita bisa mengontrolnya dengan tombol WSAD yang ada di keyboard Ataupun tombol panah Untuk mundur tekan tombol S Kemudian kalau kita ingin maju maka disini kita bisa melakukan penyesuaian Nah seperti kita bermain game di game komputer Kira-kira seperti ini Nah kita bisa mendekat Nah seperti itu Selain itu kita juga punya mode kamera yang lain yaitu klik menu view Kemudian navigation dan disini kita pilih fly navigation Nah disini kamera akan dalam posisi melayang Untuk menggerakkannya kita juga bisa menggunakan tombol WSAD Sebagai contoh kita akan coba mundur Tekan tombol S Sehingga dia akan mundur seperti ini Maju S Mundur Untuk maju tekan tombol W Untuk stop tekan tombol S Ataupun tombol arah mundurnya Nah kira-kira seperti itu Mode kamera yang bisa kita gunakan Namun kita tidak akan menggunakan mode seperti tadi Ini akan saya bagi dua dulu Kemudian di bagian jendela yang kanan ini tekan tombol 0 Nah disini di jendela sebelah kiri Kalau kita gerakkan kamera ini Klik kamera kemudian tekan G Nah kalau kita gerakkan maka view yang terlihat adalah sesuai dengan kemana kamera bergerak Nah bagaimana kalau kita ingin mengunci kamera ini Sehingga kemana pun dia bergerak maka dia akan tetap mengarah ke objek Caranya adalah dengan klik kamera Kemudian klik objek constraint properties Dan tambahkan disini Track 2 Disini ada dua yang bisa kita gunakan Bisa ada mp track ataupun track 2 Nah kita gunakan yang track 2 saja Kemudian di bagian targetnya kita pilih objek Susan Sehingga secara otomatis kamera akan langsung fokus ke objek Susan Seperti ini Dan kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah empty object Dimana nantinya kita akan memudahkan kita dalam melakukan rotasi kamera Caranya kita bisa menekan tombol shift A Kemudian pilih empty dan pilih plane axis Tekan S untuk skala biar lebih besar Kemudian kita parentkan kamera ini Klik kamera Kemudian klik objek empty Dan tekan ctrl P pada keyboard Dan pilih objek Sehingga kemana pun objek empty ini kita geser Maka kamera akan ikut Kita akan lihat dari pandangan atas Tekan angka 7 Nah disini kalau kita perhatikan Ini merupakan posisi kameranya cukup jauh Ini bisa kita dekatkan lagi Kita geser ke depan Supaya lebih dekat Dan kita akan tambahkan animasi Dengan menggunakan timeline yang ada di bawah Pertama kita akan animasikan dulu kameranya Klik objek kameranya Kemudian tekan tombol I pada keyboard Dan pilih location Sehingga disini akan terbuat satu buah keyframe Kemudian geser keyframe ini sekitar ke frame ke 30 Dan kita majukan kameranya ke arah depan Kira-kira ke sini Tekan tombol I Kemudian pilih location Dan sehingga kalau kita geser slider ini ke kiri Dan kita tekan tombol spasi pada keyboard Maka kamera akan bergerak maju Berikutnya saya juga akan menganimasikan kamera ini Dengan cara merotasinya Kita akan bikin dia di frame 50 mungkin Nah untuk merotasinya Saya akan gunakan objek empty Klik objek empty Tekan kembali I pada keyboard Dan pilih rotation Kemudian geser slider ini Ke frame sekitar 120 mungkin Dan tekan tombol R pada keyboard Dan rotasi objek empty ini 360 derajat Kira-kira dia kembali ke posisi awalnya Kira-kira disini Kemudian klik Tekan tombol I Dan kita klik rotation Kalau kita geser slider ini ke kiri Maka dia akan terjadi perputaran seperti ini Kira-kira seperti itu Ini kalau frame-nya terlalu panjang Kita bisa batasi saja Disini saya akan ambil frame akhirnya 130 Kalau kita play dari awal Maka dia akan jadi seperti ini Nah kira-kira seperti itu Selain itu kalau kita ingin menambahkan frame lain Juga bisa disini Letakkan slider ini ke frame 85 kira-kira Kemudian tekan tombol I Kita coba klik available Kemudian geser lagi frame ini Kira-kira ke frame 94 dan tekan kembali I Dan available Nah supaya pergerakan di frame 50 ini Dia lebih cepat Maka kita bisa geser frame yang kita buat tadi ke kiri Letakkan di frame 50 Kemudian ini juga kita geser ke frame 110 Sehingga kalau kita lihat pergerakannya akan menjadi seperti ini Tekan spasi Nah kira-kira seperti itu Teman-teman bisa lihat pada bagian jendela sebelah kanan ini Bagaimana pergerakannya Namun kalau kita lihat disini Dia ada berhenti beberapa saat Kalau kita kembali kita play Nah disini dia berhenti Untuk memperbaiki gerakan yang tadi Maka kita bisa buka Disini kita ganti menjadi grab editor Kemudian tekan tombol home pada keyboard Sehingga kita bisa melihat bentuk kurva seperti ini Kita klik pada titik yang ini Disini kita lihat ada dua handle Maka kita klik handle ini Dan tarik ke arah sini Sehingga dia mendekat ke arah titik ini Kemudian juga sama Ini juga kita klik Kemudian klik salah satu handle Dan kita tarik ke arah sini Sehingga bentuknya menjadi seperti ini Nah kalau kita apply Ini kita kembalikan ke sini Tekan spasi Nah gerakan berhenti tadi Dia sudah menjadi lebih stabil Kita coba apply lagi Nah kira-kira seperti itu Pergerakan kamera dasar Yang bisa saya sampaikan Kepada teman-teman pada video kali ini Baik demikian video yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Lebih dan kurang saya mohon maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax